Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Syafriza, Bapak Ari Daftali, dan Bapak Andi Yahya Selaku dosen pengampung mata kuliah Gine Saban Galian Perkenalkan kembali kami dari kelompok 12 Tugas makalah Gine Saban Galian akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Komoditi Besi Latarit atau Limonit Ada pun anggota kelompok dari kelompok 12 yaitu saya sendiri Mohamad Tarik Aziz Vesal NIM 1118 025 Kemudian ada Mohamad Siddiq Alpussalam 121 18 085 Dan ada Yeremia Immanuel Sombing 121 18 011 Latar Belakang Ada pun latar belakang penulisan makalah ini adalah Seperti yang sudah kita ketahui Kita ketahui negara Indonesia memiliki kekayaan sumber daya mineral yang sangat banyak Salah satunya adalah sumber daya mineral besi Yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia Menurut data diketahui bahwa sumber daya mineral besi yang tersebar tersebut Terdiri dari biji besi primer yaitu sebanyak 17% Pasir besi 8% Dan biji besi latarit sebanyak 75% Dari data tersebut kita tahu bahwa sumber daya mineral besi terbesar di Indonesia adalah Tipe besi latarit Dimana pulau subuknya terletak di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan Dikenal sebagai salah satu sumber utama besi latarit di Indonesia Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya Alangkah baiknya kita mengatakan terlebih dahulu apa itu latarit Latarit merupakan satu lapisan tanah yang kaya akan mineral oksida besi Dan berasal dari berbagai jenis batukan yang telah mengalami pelakukan dalam kondisi oksidasi dan perlindungan yang kuat Tipe endapan latarit terbagi menjadi dua yaitu tipe residual dan tipe spurgen Contoh endapan latarit tipe residual yaitu emas latarit, besi latarit, dan doksid Sedangkan untuk tipe spurgen itu adalah nickel latarit Namun pada pembahasan kali ini kita hanya akan membahas tentang besi latarit Apa itu besi latarit? Besi latarit merupakan endapan resubuh yang dihasilkan oleh proses kelakuan yang terjadi pada batuan periglotit atau musenit Dengan melibatkan dekomposisi, pengendapan tembali, dan pengumpulan secara kimiawi Ada pun profil lengkap tanah lataritik tersebut dari bagian atas ke bawah yaitu zona limonid, zona kelindian atau leasing zone, dan zona secrolit Terletak di atas batuan asalnya yaitu batuan ultrabasar Cepakan biji besi latarit disusun mineral biji besi yaitu biji hematid, gotid, dan juga biji limonid Yang dibentuk oleh hasil pelakukan dari batuan peroxinid atau periodiotid Selanjut ke slide selanjutnya Kebetulan akan biji besi terus meningkat dari waktu ke waktu hari ini karena selain harganya lebih murah dibanding bagian lainnya Namun besi juga memiliki kekuatan yang cukup besar sehingga dapat di aplikasikan ke dalam banyak alat maupun konstruksi Jadi slide kegunaan ini kita bisa mengetahui bahwasannya pemanfaatan biji besi paling banyak digunakan di industri bangunan dan juga infrastruktur Di mana memang industri ini sedang tumbuh dengan sangat pesatnya akibat revolusi industri serta perkembangan teknologi yang kini pesat Sehingga kebutuhan akan bangunan dan infrastruktur yang memadai juga turut tumbuh besar Namun tidak hanya untuk bangunan dan infrastruktur Jadi disini ada produk-produk lain seperti produk logam Alat-alat transportasi, alat-alat otomotif dan juga alat-alat mekanis Dan terakhir itu ada slide statistik Dari slide ini kita bisa lihat bahwasannya Negara yang menjadi produser biji besi terbesar di dunia adalah negara Australia Kemudian diikuti oleh negara India dan negara China Serta negara Brazil Di mana biji besi lataritik residual yang menjadi sumber utama penambangan terbesar itu terdapat di Australia Di Australia Barat dan Kazakhstan Berupakan dakan channel iron berjumlah juta anton berasal dari lataritik terutama biji fluel oolitik Ada pun daerah yang menjadi produsen biji besi latarit utama negara Indonesia Yaitu wilayah di Kalimantan Selatan Terima kasih Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Siddiq 1118085 izin melanjutkan Geologi dan proses pembentukan endapan Berdasarkan hasil penelitian Nur Hakim pada 2011 Kondisi geologi digelaskan sebagai berikut Morfologi yang berkembang pada geologi regional dapat dibagi menjadi morfologi pedataran dan perbukitan Morfologi pedataran memiliki elevasi 0-50 MDPAL dengan kemiringan maksimal 11% Bentang alam dataran ini disusun oleh material pas sampai batungan setengah padu Pada morfologi perbukitan yang berada di bagian selatan memiliki elevasi 50-150 MDPAL dengan kemiringan lebih dari 11% Bentang alam dataran ini disusun oleh batuan yura sampai tersier Berikut penampang vertikal umum barat timur pada daerah penelitian Nur Hakim pada tahun 2009 Stratigafi pada bagian barat timur memiliki urutan pengendapan yang diawali batuan ultramavik dan batuan malihan Kemudian formasi pitab, formasi haruyan, formasi tanjung, dan terakhir endapan aluvium Morfologi yang berkembang pada geologi regional dapat dibagi menjadi perbukitan bergelombang sedang dan perbukitan bergelombang kuat Satuan batuan yang dapat dijumpai di daerah penelitian sebagai mendasar merupakan batuan dasar yang terdiri dari gabro dan serpentinit Kenampakan pada permukaan adalah lapisan aluvial yang merupakan hasil dari pelapukan batuan dasar Biji besi yang terendapkan di wilayah penyelidikan berukuran halus Endapan ini merupakan hasil proses perangkayaan supergen terhadap batuan dasar ultra basa yaitu predotid atau serpentinit Pengkayaan ini diawali oleh proses pelapukan, kemudian terjadi pencucian atau leaching oleh air Secara umum, proses geologi dalam pembentukan dapan besi laterit dibagi menjadi proses endogen dan exogen Pada proses endogen, yang terjadi adalah subduksi pada pra-tersier yang berlanjut hingga terjadi tumbukan yang kemudian menyebabkan oviole terobduksi Selain itu, terjadi aktivitas magmatisme pada akhir kretasius akibat subduksi yang menyebabkan intrusidiorit Kemudian terjadi pengangkatan tektonik pada miocene akhir pada hampir seluruh batuan mesazoicum yang kemudian membentuk pegunungan ratus Pada proses exogen, yang terjadi adalah pelapukan pada batuan periodotid atau piroksenid dengan melibatkan dikomposisi pengendapan kembali dan pengumpulan secara kimiawi Biji besi laterit umumnya terdapat di daerah puncak perbukitan yang relatif landai sehingga menjadi salah satu faktor utama di mana proses pelapukan kimiawi akan berperan lebih besar daripada pelapukan mekanik Berdasarkan data hasil pemetaan geologi permukaan dan bawah permukaan, pendapan besi laterit umumnya menyebar secara lateral dengan arah relatif utara selatan Sedangkan secara vertikal, pendapan besi laterit ditemukan dua jenis yaitu gravel ore dan soil ore Dengan karakteristik biji besi berada pada puncak perbukitan, berasosiasi dengan batuan piroksenid atau periodotid yang telah lapuk, pelapukan dipengaruhi kemeringan lereng, air tanah, dan cuaca yang menghasilkan tanah laterit berwarna coklat kelitaman Secara umum, profil endapan laterit pada pulau sebuku terdiri dari lima zona gradasi yaitu zona iron capping dengan warna merah tua yang terdiri dari kumpulan geotid dan limonit Zona limonit dengan warna merah coklat atau kuning yang terdiri dari limonit, zona silica boxwork dengan warna putih gingga yang terdiri dari batu rijang dan kuarsa yang mengisir kahan Zona saprolit terdiri dari campuran sisa batuan butir halus limonit, saprolitic rims dan veins, serta zona bedrock paling bawah terdiri dari bongka berkurang lebih dari 75 cm dengan blok periodotid yang umumnya tidak mengandung mineral ekonomis dan terfrakturisasi kuasa Perkenalkan, saya Yeremia Emanuas, NIMS 121-18-011 Proses ekstrasi, pendapatan busi laterit umumnya ditambang dengan menggunakan metode penambangan open fit seperti contohnya pada petesino Metode peningkatan kadar yang dapat diterapkan umumnya pada bisi-bisi adalah magnetizing roasting yang umumnya menggunakan gas alam sebagai reduktor Bes alam dikonversi menjadi gas CO2 di dalam reformer dan diinjeksikan ke dalam sungguh reduksi dan metode flotasi, baik flotasi buih maupun reverse flotation Pada metode flotasi buih, mineral besi yang diapungkan sebagai konsentrat Sedangkan pada reverse flotation, mineral potor berupa silikat yang diapungkan sebagai konsentrat Pada umumnya, industri besi baja membutuhkan kadar besi 60-69% Pada PT Krakato Steel, membutuhkan biji dengan kandungan FM minimum 65% Pada saat ini, belum ada teknologi yang benar-benar efektif dan ekonomis melakukan peningkatan kadar biji besi jenis lateritik Yang dapat memenuhi persyaratan sebagai bahan baku industri besi baja Kesimpulan, komoditi besi lateritik merupakan produk dari endapan laterit Dimana laterit merupakan suatu lapisan tanah yang kaya akan mineral oksida besi Dan berasal dari berbagai jenis batuan yang telah mengalami pelapukan dalam kondisi oksidasi dan pelimpian yang kuat Pulau sebuku yang terletak di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Kelatan Dikenal sebagai salah satu sumber utamnya besi laterit di Indonesia Mineral biji laterit diantaranya adalah hematid, geotid, dan juga limonid Yang merupakan nampil pelapukan dari batuan piroksenid atau peridotid Produk olahan biji besi adalah besi baja Yang berguna dalam transportasi infrastruktur dan perumahan, manufaktur, pertanian atau energi, industri, dan berbagai aspek kehidupan Endapan laterit merupakan endapan yang dihasilkan oleh proses pelapukan batuan dasar atau batuan serpentin Endapan laterit pada daerah penelitian dibagi menjadi dua, yaitu endapan limonid dan endapan saprolid Endapan biji laterit umumnya menyebar secara lateral Sedangkan secara vertikal endapan biji laterit ditemukan ada dua endapan Yaitu gravel ore yang memiliki ketebalan 1-3 meter dan soil ore dengan ketebalan 2-3 meter Sekian dan terima kasih